Duga di kediaman orang tua Yadi Sembako di kawasan Ciputat masih terasa. Malam tadi Yadi Sembako menggelar acara tahlilan 7 hari meninggalnya Ishak bin Ahmad ayah Yadi Sembako. Meski sedih tak bisa ditepis, kehilangan tak mungkin diingkari. Namun kepergian almarhum ayah dan tercinta seolah menjadi momentum Yadi bisa menjalin silaturahim yang lebih erat dengan sanak saudaranya. Memang setiap yang bernyawa pasti mati. Namun kenangan orang tercinta pasti selalu tersemat rapi dalam ingatan keluarganya. Seperti itulah yang diamini Yadi dan ibu dan tercinta soal almarhum Ishak bin Ahmad. Ya Allah punya maksud lain, saya menolak ternyata ini loh gitu. Jadi saya lebih memilih untuk mengabdi kepada orang tua saya. Dalam hal ini bapak saya mengantarkan ke rumah sakit dan mendapati beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Itu yang lebih dari rejeki apapun buat saya itu dapat mendapati orang tua untuk terakhir kalinya. Walaupun sedih tapi ya indah di hati saya. Saya bisa ngurus, bisa dapetin orang tua saya menghembuskan nafas terakhir. Ya dari awal dari rumah lah beliau luar biasa. Udah siap seakan-akan udah siap udah ngambil wudu. Rambutnya udah dicukur, sungisnya udah dicukur. Sepertinya beliau udah siap banget walaupun ada isyarat-isyarat itu omongan di mobil. Kalau bapak gak ada umur tolong jagain emak, beresin adik-adik. Loh ya pasti apa ya namanya jagain emak gitu kan. Udah pak kalau emak pasti jagain. Bapak juga sehat panjang umur. Ayo kita ke rumah sakit berobat. Biarin anak-anaknya nih yang nanggung nih. Saya bilang gitu. Biarin biayanya berapa anak-anak yang nyari bapak gak usah pikirin gitu. Tapi Allah bermaksud lain ya. Lu redoin ya. Lalu udah ngurus 11 tahun. Namanya ngurusin bapak. Redoin, maafin. Sub indo by broth3rmax